Kita guna dikumpay ke pasif nanti untuk disolusi. Mungkin itu aja, terima kasih. Langsung dijawab, yuk. Bisa ini dikumpay ke pasif, tapi di kelas paling. Di pisang. Misalnya ada dua gedung. Satu gedung pakai aktif, satu gedung pakai pasif. Dia nggak bisa dicampur. Kenapa nggak bisa dicampur? Karena SMP-nya kan beda, transifernya beda. Kalau misalnya mau dicampur, itu nanti kabelnya harus skornya banyak. Kornya banyak, bisa gini. Kabelnya ada 24 kor. Satu kor dipakai untuk AON. Di dalam kabel yang sama, nanti dipisah AON. Habis itu kor yang kedua baru dipakai untuk PON. Bisa aja seperti itu. Kalau mau dicampur. Tapi kalau misalnya kamu bingung, itu diklaster. Sebelah kiri itu AON. Gedung satu AON. Gedung dua PON. Itu bisa. Kalau mau nggak bingung. Kalau misalnya, kalau misalnya mau diimplementasikan, digabung, bisa aja. Itu digabung di satu kabel. Tapi nanti bagaimana cara topologinya jadi bingung. Karena di dalam satu kabel, itu ada yang penyampur. Bisa dicampur? Bisa. Apakah bisa diterapkan? Bisa. Tapi bikin pusingan? Bikin pusingan. Ada lagi? Bapak yang bertanya tadi, sesuai yang kita sampaikan di awal. Untuk namanya kita punya dua price. Kebetulan Pak Aono biarnya bawa buku. Jadi silakan. Pak Aono bisa pindahkan langsung. Boleh pilih. Ini Pak. Boleh pilih. Boleh pilih. Boleh langsung dikasih. Boleh. Boleh. Tahan-tahan foto-foto-foto. Tahu gitu pada nanya ya. Tahu gitu pada nanya ya. Tahu gitu pada nanya ya. Buku-buku topik tadi ya. Karena nyata Allah dan juga merchandise cantik. Oke kita lanjut dulu. Nah tadi kan penerapannya di sana ya. Buka lari di mall. Sekarang kalau di mall. Teknologinya apa? Kalau di mall. Metro Politan Network. Itu nama teknologinya Metro Ethernet. Terus ada lagi namanya CWDM. Ours Webplank. Bisa di-bukti Blackstown. Apa itu? Next. Nah kalau Metro Ethernet. Itu jaringan 5-routy. Skalanya satu kota atau antar kota. Jarak jauh. Itu perbedaannya apa dari sana? Cuma perbedaan. Jarak. Jarak ya. Tapi teknologinya dipakai apa? Tapi teknologi yang dipakai itu teknologi Tivocal Network. Bukan P.O. Aktivitipan Network. Dan biasanya aktivitipan network ini akan membentuk satu topologi. Mau dibikin topologi start boleh. Mau bikin topologi ring boleh. Tapi paling banyak dipakai di provider itu topologi ring. Itu misalnya itu ya. Itu misalnya Jakarta. Building. Satu. Itu nanti muter building. Ini bisa sampai satu Jakarta gitu. Atau satu. Misalnya satu di Jaksel ya. Satu Jaksel. Sepuri. Nanti antara termik itu. Ada perangkat. Yang saling terhubung. Tapi jaraknya jauh. Kalau bisa dikatakan mana adalah. Itu bisa dikatakan metropolitana. Ada kewater atau metropolitana. Itu lebih dari 40 km per segmentnya. Jadi gitu. Perangkat yang dipakai sering apa? Huawei. Broke. Norwell. Mikrotik bisa. Bisa aja. Asalkan transenternya jarak jauh. Gitu. Ini perbeda. Metropolitana itu kalau jaraknya jauh. Oke next. Sekarang ada lagi namanya CWDM. Apa itu CWDM? CWDM ini. Itu memakai teknologi. Tadi saya udah ingin kasih tau di awal ya. Ada komunikasi yang TX, RX-nya dipisah melalui core. Jadi core-nya satu kabel. TX, satu kabel. Satu core. Kalau misalnya RX, satu core. Satu kabel. Kalau CWDM atau teknologi WDM. Satu core itu bisa banyak link. Kalau disini PCWDM itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 link itu di. 8 link itu disatuin dalam satu kabel. Itu bisa dilihat di gambar ya. Itu dari kantor yang banyak. Ya banyak kabel. Itu bisa direwankan ke satu kabel yang dengar-tengar. Itu namanya teknologi WDM. Cara misalnya dimana? Cara misalnya itu di panjang lombang tadi. Di channel itu dipisahkan berdasarkan panjang lombang. Ini kalau misalnya teman-teman atau rakan-rakan Bapak Ibu pernah mendengar vila. Nah ini vila-nya di dalam satu nih. Vila di dalam satu nih. Nah ini dipisah-pisah berdasarkan panjang lombang. Nah sekarang tadi itu antar kota ya. Sekarang jarak jauh. Antar kedua. Nama teknologinya apa? Nama teknologinya DWDM. Nah lagi namanya OTN. Di OTN kalau DBDM, DS Weplay Division Multiplexing. Kalau OTN, Optical Transporter Network. Optical Transporter Network ini adalah perkembangan teknologi dari DBDM. Next. Nah penampakan DBDM itu seperti apa? Seperti ini, ini tingginya segini loh. Sepinggangan saya. Itu perangkat ini, transmisinya bisa sampai jauh. Sampai 502 meter. Sampai 1002 meter malah. Tapi syaratnya apa? Sarannya kalau mau jauh, ada amplifier. Jadi DWDM itu, jadi kalau misalnya transmisi fiber optic itu, ternyata ada amplifier yang masih menguat. Kalau misalnya cahayanya udah lompang, itu bisa diperkuat. Itu namanya amplifier. Ini teknologi salah satu amplifier. namanya RAMAN Teknologi. RAMAN Amplifier. Dipakai di DWDM. Next. Nah, sekarang OTN. Apa? OTN ini adalah DWDM yang pinter. Kalau DWDM itu point-to-point. Kalau di OTN, dia point-to-multipoint. Jaraknya sangat jauh. Dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong ke Jepang. Jepang, Jepang ke Hawaii, Hawaii ke Amerika. Dia dipakai perangkat ini. Jadi backbone di internet dulu lah memakai ini. DWDM downloadnya. Next. Nah, jadi kalau DWDM point-to-point, kalau teknologi itu point-to-multipoint dia. Dia bisa lanjut-lanjut. Terus? Nah, lanjut pertanyaan lagi. Boleh silahkan? Boleh silahkan? yang kita jadikan sekarang adalah buzz. Yang passive-nya digabung dengan yang update. Yang contohnya itu adalah kita pakai SFP. Apa? Sweet SFP. Bisa nggak? Phone-nya itu diganti ke SFP, terus yang SFP lain itu dijadikan update. Iya. Misalnya itu. Kan itu kan ada phone SFP. SFP-nya itu yang nomor itu ada nggak alatnya yang buat ke ORP yang passive. Iya. Mungkin itu bisa jadi solusi juga buat padang. Judulnya pengen ngirit ya? Iya. Ini sumbernya dari BOM ya. Sumbernya dari BOM ya. Nanti dibuat lagi dari awal ya gitu ya. Iya. Itu berarti kita beli perangkat akses ONU atau ONP yang ketik. Jadi perangkat ONU atau ONP itu ada yang ketik. Kalau ONU atau ONP itu ini kalau di teknologi PON ya ada ONP, ada ONP atau ONU. jadi ONP itu server. ONP ini anaknya. Kalau ONP hidup ONP atau ONU ini anaknya. Berarti kalau bisa mau ngebungin cari ONU atau ONP yang gede. Yang kaya Swiss. Jadi sumbernya nanti dari PON nanti dia bisa beri perangkat pakein favorit. Tapi ONP itu ada. Itu ada. Itu kita bisa bisa pesan ke principal Huawei kan, DTE kan, POM itu bisa-besar. Itu kaya Swiss. Tapi dia sebenarnya itu ONU atau ONP. Sumbernya itu pake PON dari kelas ke bawahnya pake AWP. Bisa. Tapi di-replace dulu ke itunya. Ke apa? Ke principalnya. Atau ke distributornya. Ada kan ONP yang gede gitu. Karena nggak ONU yang gede gitu. Namanya Swiss on mu atau Swiss on P. Namanya. Jadi kalau misalnya cari di Alibaba itu pasti ada. Alibaba misalnya di kalau di Tokopedia mungkin kayak Swiss sampai carinya. Kalau di Alibaba ASOS ada. Oke untuk Pak Arbiza ada satu buku IP versi 6 untuk mendukung sistem operasi jaringan dan memainan sistem dari panggilan. Silahkan Pak kamera mana kamera? Aduh ada buku tebak. Bukunya masih dibungkus semua. Iya. Oke. Siap. Bentar Pak. Bentar Pak. Lagi Pak. Oh lagi? Hati-hati ini masuk ke majaranya KOMIMPO siapa sih ini? Ini apa? Satu, dua, satu, siapa? Siapa? Si, ada lagi? Bapak-Ibu mau tanya? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan. 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 Nama saya dengan Benar-benar onlin. Kebetulan saya memang mengolah salah satu backbone IT di salah satu universitas yang berbini selesai di Kota Tadang. Disini yang ingin saya tanyakan, tadi saya cukup menarik, karena kebetulan kami lagi inventasikan Metro antara fakultas dan antara dua kampus yang bersebaran dari Bukit Diki ke Padang. Tadi disebutkan jaringan Metro itu bisa menghubungkan poin to poin, poin to multi-poin, multi-poin to multi-poin. Dan disini yang ingin saya tanyakan, apakah untuk dalam satu core Metro itu bisa menghubungkan tiga sekaligus poin to poin, ada poin to multi-poin, atau bahkan multi-poin to multi-poin dengan satu kabel itu? Bisa cuman pusing? Jawabannya asing. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa sekali. Jadi kan teknologinya kalau misalnya yang awan, yang biasa kan satu core itu difungsikan untuk TX, satu core lagi difungsikan untuk LX. Kalau teknologi yang satu lagi namanya WDM. Gravelan division multi-flexer. Jadi kalau misalnya tidak pakai satu core, itu bisa banyak link disitu. Tapi makanya CWDM tadi. Jadi beli, nanti ada perangkatnya tuh, CWDM. Nanti kalau misalnya satu core, itu bisa banyak. Bisa tiga link, mau, mau. Tadi lapan link tuh, lapan link maksimal. Batasnya lapan link lagi. Tergantung dari perangkatnya. Kalau perangkatnya bisa empat, bahan. Kalau perangkatnya bisa delapan, delapan. Mula lapan link, multi-poin, multi-poin. Ngomong poin to poin juga. Yang itu apa, 64 kan? Bukan? Yang itu yang di atas meja. Kalau yang ini 64 nih. Poin itu multi-poin. 64. Yang di atas meja itu 64 loh. Satu core ya? Satu core sampai 64. Dibagi. Cuman itu ada berapa core dalamnya itu ada berapa tuh? Tiga, tiga, tiga. Banyak itu. Lebih banyak. Jadi banyak core itu. Metro. Tapi... Ngomong-ngomong, bentuk narik sendiri ke banding Pak? Atau sewa? Pake vendor ya? Bukan narik ke banding sendiri ke banding? Pake vendor? Wah... Kaya gitu ya Pak. Orang Sumatera Barat kaya. Jakarta kalah. Bisa. Bisa. Jadi... Lihat transfernya Pak. Transfernya itu nampu gak di perjalanan segitu. Biasanya semakin jauh perjalanannya, Karena kapasitasnya gak bisa tinggi-tinggi aman. Nah... Kalo misalnya yang 800 giga itu maksimal cuma 2 kilo. Kalo 800 giga ya. Kalo 100 giga itu bisa... 100 kilo ada. Jadi nanti beli perangkat. Itu SMP-nya dipisah aja. Dipisah jadi cari SMP yang bagus. Kadang-kadang kalo misalnya merek misalnya ya. Misalnya, eh tersebut merek aja ya. Misalnya Cisco nih. Itu gak selalu harus pake SMP. Tentukan servernya Cisco. Bisa pakai yang lain juga. Secari yang bisa jalan di jauh. Kalo mau main pro lagi. Gitu. Ya sekarang. Kalo lagi? Ya... Sebentar Pak. Oh iya iya iya. Pak. Ada lagi nih. Ada foto. Ngarif abal katanya. Oh iya. Oh. Gak di foto. Hahaha. Ngarif. Teknologi yang paling banyak dipake oleh provider. Yang jaringan akses pelanggan. Nah. Yang paling banyak ini kan teknologi PON ya. Tadi ada PON. Ada BPON. Ada GEPON. Ada IEPON. Dan GEPON. Yang paling banyak itu dipake adalah GPON. GEPON. GEPON. GEPON itu. Teknologinya gimana sih. Teknologinya itu. Dia pake standar IEP. Downloadnya bisa 2,4GB. Uploadnya sampai 1,2,4GB. Terus. Dari si OLT. Itu. Ke modern. ONT. ONU itu. Dia memakai. Sistem komunikasi sendiri. Jadi bahasa sendiri. Namanya apa? Namanya GEP. GEPON. Encapsulation Method. Jadi. Si. Antara si. Apa. Si OLT dengan ONT. Mereka punya bahasa sendiri. Gitu. Terus. Eh. Tiket keamanannya udah pake AS. Antara si OLT dengan ONT. Jadi gitu ya. GEPON itu. Teknologi. Dari PON. Yang. Eh. Standarnya dari IT UP. Dan. Mempunyai protokol sendiri. Game. Terus. Sudah didukung dengan. Eh. Security AS. Dan. Downloadnya. 2,4 Giga. Uploadnya 1,2. Ini yang paling banyak dipake di provider. Nah. Ini. Contoh penampakan. Brandnya. Ini. Eh. Merit ZTE. OLT ZTE. Terus. Lanjut. Nah. Topologi. Kalau PON itu seperti apa? Eh. Jadi. Dari OLT. Dari OLT. Dari OLT. Itu nanti. Nanti. Abis itu. Lanjut ke. OBB. Atau ODF. Itu. AKP OLT. Dengan ODF. Itu masih di satu ruangan. Satu data center. ODF tuh yang itu ya? ODF itu. Gak ada pak. Kebetulan ODF nya gak dipasang. Oh gak dipasang. Gak dipasang. Nah. Dari ODF. Itu baru nanti kabel. Outdoor. Jadi OLT dan ODF itu. Itu masih indoor. Di dalam atas center. Di dalam POP. Terus. Ditarik kabel. Keluar. Nanti ke ODC. Nah. Ini yang paling kiri atas itu ODC. Itu mini ya. Sebenarnya ODC itu gede. Oh disitu. Kalau misalnya bapak ibu. Lihat pikir jalan gede. Itu. Kayak rumah kabel gitu. Itu ODC biasanya. Oh ini kecil ya. Yang ini kecil. Ini mini. Mini ODC. Tapi dipakai juga kan. Dipakai. Bisa dipakai. Ini mini. Tergantung kapasitasnya. Kalau misalnya mau. Mau. Apa. Mau bangun untuk seribu rumah. Yang gak bisa. Pasti gak bisa pakai ini. Kalau misalnya mau dipakai. Untuk satu sekolah. Hanya bisa. Itu. Terus. Dari ODC. Optical Distribution Cabinet. Itu di dalam ODC. Ada splitter. Jadi. Satu dari OLT. Di splitter. Misalnya. Satu empat ya. Jadi. Jadi. Kalau di PON. Itu. Point to multi point. Pembaginya. Tadi. Perangkat apa sih. Namanya splitter. Splitter itu. Ada di. ODC. Sama ODP.